Hai dan langsung aja kita ke proses pengamplasan ya Nah di sini kita amplas pakai amplas nomor 400 ya nanti bertahap untuk amplasnya di sini gua pakai amplas ini untuk bagian amplas-amplasnya ya ini gua ada beberapa ukuran untuk amplasnya ada ukuran 400 kemudian 600 800 1000 dan 1500 gitu jadi nanti gua pakai beberapa tahap pengamplasan biar nanti untuk hasilnya itu lebih rata lebih rapi gitu ya karena untuk polesan itu tergantung dari pengamplasannya cuy kalau pengamplasannya lebih lebih bagus lebih rapi nanti hasilnya juga bakalan lebih kinclong maksimal gitu ya Oh kalau pengamplasannya jelek nanti juga hasilnya enggak bakalan maksimal sih untuk kinclongnya Oke langsung kita amplas di bagian sini ya nih yang sudut-sudut yang susah dijangkau jadi kita langsung amplas aja nah jadi sekarang kan ini bisa dijangkau gitu ya untuk salah-salah yang seperti ini nih nanti kita lanjut sebelah sini kemudian sebelah sini juga nih pokoknya yang agak susah-susah dijangkau lah sini nih nih jadi untuk salah-salahnya ini gua amplas pakai mini grinder Nah untuk salah-salah seperti ini dan untuk bagian yang sulit untuk dijangkau juga dan sekarang gua mau lanjut ke amplas nomor 600 Hai dan disini untuk amplas nomor 600 gua lakukan pengamplasan secara manual aja ya dan disini gua pakai media air supaya lebih mudah gitu ini juga sebenarnya udah tinggal ngalusin aja sih pakai ampas 600 nanti lanjut ke 800 atau mungkin langsung ke 1000 juga bisa dan nanti tahap terakhir bisa sampai ke amplas 1500 dan 2000 gitu sih Oke sekarang disini gua akan lanjut ke proses pemolesan ya dan ini dia untuk mesinnya udah selesai gua amplas sekarang ini gua bakalan lanjut ke proses pemolesan seperti biasa ya untuk pemolesannya gua memakai bor mini atau mini grinder dan ini untuk mata bornya seperti biasa ya sudah gua jelaskan sebelumnya disini gua pakai jari-jari bekas motor kemudian gua potong-potong dan si ujung jari-jari ini gua lapisi sama kain celana jeans ya gua lem pakai lempok biar merekat sempurna gitu cuy kita polis ke bagian gardan terlebih dahulu nah seperti ini seperti biasa lah disini gua oleskan terlebih dahulu ya biar sedikit merata ke bagian gardannya nih gua coba naikkan kecepatannya ke kecepatan 2 oke Hai dua setengah Hai nah sekarang ini udah mulai kelihatan ya untuk permukaan keren kesnya itu jadi kincelong cuy tuh he said don't fall don't forget all the things you've been tell you've been told don't blink don't run don't turn left turn right or look straight at the side my mind's gonna suck cause I'm trying to fight it get in these voices inside just stay quiet gone to the place where all this began to start again oh you won't see the light until the dawn breaks till it's all said and done you won't know what it takes gotta make a wrong turn or turn around gotta fall first to pick yourself above the ground oke akhirnya ini udah selesai ya untuk pemolesannya dan hasilnya seperti ini ini udah kinclong banget kayak ada keren kes motor bit I punya gua ya sama kinclongnya juga kayak gini ini pemolesannya gua lakukan sebanyak tiga kali ya dan untuk hasilnya seperti ini cuy ini kinclong banget ya jadi si keren kesnya itu eh mirip di chrome gitu ya cuy jadi ini padahal polesan doang tapi 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 efek kerennya itu keluar gitu ya mantap sih cuy nah kita lihat untuk di bagian sini juga ya ini sama udah udah keluar efek efek kerennya cuy ini di bagian keren kes ke dalamnya ini kan luego ke dalamnya mantep itu cuy terus ini magnet starternya juga dipoles terus ini untuk headnya juga dipoles ya terus ini bawahnya dipoles nah di bagian sini juga dipoles untuk bawahannya nah di bagian sini juga ini ini paling susah sih moles di bagian sini ya karena ini kan harus pakai mini grinder gitu cuy nah di lubang-lubang seperti ini diselah-selahnya agak susah tapi ini udah lumayan bagus ya udah mantep lah sekarang tinggal kita pasang-pasang aja untuk CPT nya nih ini kan gua udah ngechat CPT ya waktu beberapa hari yang lalu betul cuy aduh bawahnya susah CPT nya ala-ala powder coating gitu cuy mantap ya tinggal kita templokin aja ke mesinnya nih oke langsung kita pasang-pasang dulu ya nanti kita lihat kalau udah selesai terpasang mantap oke akhirnya udah terpasang ya ini CPT nya jadi seperti ini cuy penampakannya tapi ini untuk bagian keongan CPT nya ini enggak gua pasang dulu ya ini nanti gua cat dulu mungkin terus untuk bagian filternya juga ini mau gua cuci dulu karena ini masih kotor gini ya cuy ntar aja gampang kemudian ini cover kipasnya juga jadi seperti ini untuk hasilnya jadi di bagian sini udah gua poles semua kecuali bagian ini ya boringnya nih silindernya enggak gua poles terus karburatornya oke nah ini untuk CPT nya ala-ala powder coating gitu sama selahannya juga terus tulisan hondanya gua kasih tulisan warna merah candy ya sip mantap nah ini untuk di bagian sini nih cuy mantep banget ini bening banget ya nah terus ini untuk kabel-kabelnya emang gini ya udah buluk gini cuy harusnya diganti ini ini untuk sleeping kabelnya gitu diganti sama yang serat lebih mantep terus ini untuk kipasnya kipas variasi warna merah tapi ini masih kotor gini cuy tuh harus dicuci dulu oke jadi gitu aja ya untuk video kali ini video pemolesan krengkes motor bitcar bu ini masih banyak sih project selanjutnya ini motor punya orang cuy bukan punya gua gitu soalnya banyak yang nanyain juga dan ini untuk selanjutnya gua bakalan ngecat bodi ini bodi Honda bitcarbo tentu saja yang itu ya ini nanti bakalan gua cat ini udah gua lapis si epok sih sih jadi seperti ini ya oke jadi gitu aja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa di like dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe nanti kan terus video dari gua sampai jumpa di video berikutnya Oke sip mantap ini tinggal gua kasih oligardan sama oli mesin aja udah selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati